selamat datang di channel youtube nama aku erin dan hari ini saya ingin menunjukkan rutin skincare saya yang sebenernya juga baru dilakuin akhir-akhir ini karena problem-problem di kulit yang kering banget dan kusam jadi akhirnya saya memutuskan untuk bikin skincare rutin teksturnya tuh kayak not that liquid but it's not that apa ya gel banget gitu jadi ke pas kemudian saya patin semua rata jadi produk ini seperti fast mist dan biasanya saya gunakan setelah menggunakan toner dan menurut saya sangat suatu dan rasanya setelah setelah mungkin saya menggunakan terlalu terlalu saya suka dan setelah itu saya juga menggunakan Snell Moussin Power Essence dari QSRX bagus katanya untuk anti-aging dan menurutkan dan menurutkan kulit dan bahwa itu yang mereka katakan ini aku pakai ini setelah beberapa minggu ini ya merasanya sih biasa aja dan gak gak ngaruh banyak mungkin harusnya aku beli yang mengandung hyaluronic acid itu tadi yang bikin kulit lembab karena kalau kulit lembab kita keliatan lebih awet muda gitu kan gitu katanya sih ini jadi ya ini yang aku pakai semoga kalian bisa melihatnya dan kemudian biasanya aku kayak gitu dan kemudian aku pakai lagi tapi ini biasanya aku jarang pakai siang-siang karena harganya juga sedikit agak mahal which is for mahasiswa kayak aku ini agak mahal ya jadi jadi aku pakainya cuma pas malem doang kayak essence kayak pas malem doang dan aku pasti langsung pakai moisturizer untuk moisturizer aku menggunakan Cetaphil aku aku sudah menggunakan ini seluruh tahun dan apa ya mungkin karena sudah keseringan pakai juga jadi kayak yaudahlah sudah cocok gitu mungkin suatu hari aku akan mengubah ke sesuatu yang baru seperti brand baru produk baru tapi untuk sekarang aku pakai Cetaphil jadi ya jadi aku aku nggak pakai banyak sih moisturizer-nya karena aku nggak apa ya kayak menjaga agar tidak terlalu berminyak karena texture-nya itu moisturizer-nya agak thick-thick tapi juga nggak terlalu thick gitu jadi kayak di tengah-tengah lah jadi aku nggak terlalu pakai banyak-banyak karena aku udah pakai essence and then I'm using toner already and then face mist as well jadi menurut aku cukup sih nggak usah banyak-banyak moisturizer-nya yup and then the last product and this is a new product that I just bought yesterday and I'm excited to show it to you so so namanya produknya adalah BAMBAM so ini nama produknya Wardah Wardah SPF 50 Aqua Fresh Essence UV Shield so I'm gonna try this one uh nice yeah it's important to use sunblock a protection for your skin karena hmm serum-serum yang bakal dipake tuh kalo misalnya nggak dipakein sunblock kayak itu semua nggak bakal ngaruh guys guys because UVA and UVB from the matahari itu ngerusak kulit kita jadi mau pake serum kayak segimanapun kalo misalnya nggak dipakein sunblock kulit kita ya nggak nggak bakal mulus-mulus gitu nggak bakal lebih 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 apa ya lebih 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 sehat karena kalian mesti tahu ee sinar matahari tuh bener-bener merusak kulit jadi penting untuk pake sunblock yep dan kenapa aku pakein di leher juga karena leher itu juga penting guys kayak please jangan lupa kalo pake serum tuh dipakein ke leher juga so ya that's pretty much about my skincare routine and I hope that ini bermanfaat buat kalian and yeah you can try your skincare routine at home and use any kind of product that you like karena aku kulitnya kering jadi aku pake produk-produk yang buat melembabkan kulit that's all so see you bye-bye thank you I'm going to show you ah ain't too bright ten 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 ten